Introspeksi diri Maaf, muhassab, introspeksi diri Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Supaya ini dicek Terbiasa berbuat mahasiswa atau apa Arahkan sekarang pada yang baik Ya, kalau tidak mau misalnya antum kesulitan Data dulu anggota tubuh yang sering berinteraksi Paling gampang sebetulnya dilatih lewat wudhu Wudhu itu yang dibasu adalah Anggota tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi Silahkan cek Wajah Lisan kan biasa banyak bicara Ya kan? Kumur-kumur Hidung ditarik sedikit Kadang-kadang mencium yang tidak baik Peningat Wajah Ya, sampai ke mata dan sebagainya Angan Ini sering digunakan Bahkan dimulai dari jemari Sampai kemudian ke kaki kepala sebelumnya Ya, yang diusap diantaranya Sampai dengan menunjukkan kepada pikiran Itu dimuhasabah Coba diintrospeksikan Makanya setiap antum setelah wudhu Apa doa yang dibaca? Asyadu anna iyaha Asyadu anna Taib Allahumma j Mina Waja'ani Tahan Allahumma j'ani minat tawabin Ya Allah mohon jadikan aku termasuk orang taubat Kok bisa baru selesai wudhu Doanya doa taubat Sedangkan taubat itu kan Mengakui kesalahan yang dilakukan Menyesali kesalahan dimaksud Dan berjanji tidak memulanginya Nah, janji itu dibuktikan lewat perubahan Itu tidak dilakukan lagi Makanya kalau orang wudhunya benar Saya sering katakan Akan muncul nilai perubahan dalam gotak tubuhnya Makanya kata Nabi di hadis muslim Orang kalau wudhunya benar Antum basuh tangan nih Ya, dengan tetesan air yang jatuh dari tangan Jatuh pula kemudian dosa-dosanya Maksudnya ini akan berlaku masyiat lagi nih Makanya kalau orang wudhunya benar Mohon maaf ya Mohon maaf Kumur-kumur nih Coba dicek ini Lisan pernah berbuat apa saja yang kotor Bukan cuma kotoran fisik Dia begitu dikeluarkan Nah, itu yang keluar Itu cuma bukan kotoran fisik Tapi antung ingat Di lidah yang tidak bertulang Pernah berbuat salah yang apa Berapa kali mencela orang lain Berapa kali berkata-kata kotor Ada rafat Ada yaskar Ada macam-macam Ada gibah dan seterusnya Saya tidak ustaz Alhamdulillah Tidak seperti orang itu tuh Nah, itu contohnya Mata Berapa kali lihat yang salah Telinga Salah dengar Sampai ke ujung aki Makanya itu disebut dengan tobat Wudhu Dan kalau ini benar wudhunya Ini perubah Ini tangan Tidak akan nyentuh yang kotor lagi Kaki tidak akan melakkah Pada yang tidak baik lagi Makanya di akhirat Orang-orang yang wudhunya benar Akan diberikan cahaya Di anggota tubuhnya Akan dipanggil umatku hari kiawat Dengan banyak cahaya Melekap dalam tubuhnya Cahaya apa itu Min asaril wudhu Bakas wudhunya Makanya sebagian ulama mengatakan Al-wudhu Ya, mushtaqunat bau Sebagian dari kata wudhu itu Terambil dari kata bau Artinya cahaya Di dunia ada cahaya khusnun Cahaya kebaikan Ditampilan Ya, aura-aura kebaikan Di akhirat cahaya yang sesungguhnya Terlihat Paham sehingga sini Jadi, teman-teman sekalian Antum katakan Allahumma ja'ani minat tawabin Ya Allah jadikan ke orang tawabat Waja'ani minal mutatahirin Dan yang terbiasa Menyucikan diri Ketika Antum biasa tawabat Dan menyucikan diri Maka turunlah Quran surat kedua Al-Baqarah Di ujung ayat 222 Pendana terpengar Inna allaha yuhibbut tawabina Wayuhibbul mutatahirin Allah mencintai orang yang terbiasa bertawabat Dan terbiasa menyusikan dirinya Nah, persis di amalan dikerjakan di hari-hari ini Satu sampai sembilan dua hija Begitu dikerjakan dengan benar Turun cinta Allah Didapatkanlah oleh Antum Cinta kuadrat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang hebat Nilainya lebih daripada jihad visadillah Maka saran saya Kalau sudah masuk ke sembilan hari ini Coba pertama latihan paling gampang begini Keluarkan sembilan angkota tubuh Yang biasa banyak digunakan Mata Jelas Lihat Lisan Mulut Satu, dua, tiga Tangan Jemari khususnya Sampai kemudian ke ujung kaki Tambah plus dengan pikiran di atas Nah, mulai setiap hari Coba Antum bernati Misal Hari pertama Saya akan jaga mata Untuk melihat yang baik-baik saja Yang tidak baik Saya tidak akan lihat Paham ya Paham Baik Hari pertama Tanggal satu Mata hanya boleh lihat yang baik Begitu bangun Antum ingin lihat TV Tep, dibuka Muncul yang tidak baik Palingkan Antum sedang latihan Iklan Muncul misalnya Iklannya shempo Tapi yang muncul rambutnya Palingkan Ini bukan iklan yang baik Berita-berita Mulai kelihatan misalnya Tampak Ya, Antum mau lihat beritanya Atau lihat penyiarnya Ya, dan sebagainya Oh tidak bagus Palingkan Kemudian hari kedua misalnya Wah, ini tidak mudah mata ini Sehari ini saja Berapa kali mata lihat yang salah Ini survei membuktikan Tadi pagi ada yang menyampaikan kepada kami Itu orang Indonesia saja Orang Indonesia Seharinya bisa 4-5 jam Pegang handphone 4-5 jam Pertanyaan saya Dari 4-5 jam itu Berapa kali lihat gambar yang salah Dari mata saja itu Gambar yang keliru Antum punya istri Yang dilihat Gambar satu sisi orang lain Ya, dan sebagainya Ada gambar-gambar yang tidak bagus Video-video yang tidak layak Berapa kali dilihat Besoknya latihan lisan Hari kedua Tahan Mau bicara yang tidak bagus Tahan Dipancing-pancing berkata-kata Tahan Kok tidak balas Sedang latihan Supaya lebih baik lagi Kalau bisa tidak usah bicara Ada Saum Seperti Maryam Saum Tidak bicara Paling kanan sebelah atas Saya sedang Saum Apa Saumnya Saya tidak mau bicara Pada hari ini Tahan Siapa yang merasa beriman pada Allah Dan hari akhir Katakan yang baik Baik Kalau tidak bisa Diam Ambil dua prinsip itu Hari ini Saya mesti berkata yang baik Kalau tidak bisa Diam Diam Kenapa Kenapa tidak bicara Sedang puasa Puasa apa Tidak bicara Kalau itu bicara Contoh Sampai ke ujung kaki Itu muhasab Nah ini penting Anda lakukan Khususnya nanti ke tanggal 9 Nanti pekan depan saya bahas Kenapa ini penting Sampai ke tanggal 9 Kalau Anda lakukan itu dengan benar Maka sejak tanggal itu Allah akan gugurkan dosa-dosa Anda Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Saya serius tentang ini Nanti tanggal Pekan depan kita akan bahas Dengan sempurna tentang masalah ini Kemudian amalan selanjutnya Zikir Segala jenis zikir Coba evaluasi Zikir itu Setiap aktivitas Yang mendekatkan kita dengan Allah Coba evaluasi lagi Pekerjaan antur Mendekatkan diri dengan Allah Atau tidak Ya maaf Sekarang belajar Mendekatkan diri dengan Allah Atau tidak Di rumah tangga Sedekat dengan Allah Atau tidak Coba dicek Yang kurang apanya Misal di rumah Yang kurang perangkatnya Untuk baca Quran Kurang mushaf Untuk sholat Tidak ada sejadah Untuk macam-macam Mulai Mulai tata lagi dengan baik Ruangan banyak Yang tidak ada faidahnya Ini begini Ini begini Kenapa satu Tidak dibuat mihrab saja Kenapa satu Tidak jadi mushalat Kenapa ruang tengah Tidak jadi kita sholat berjamaah Tahajud barang-barang Dan sebagainya Hadirkan Ya seperti Nabi Pernah memetakannya Nabi tinggal dipetakan Dipetak-petak Maksud saya rumahnya Tapi ada petak untuk ibadahnya Ada petak untuk istinya Ada petak untuk anaknya Dan indahnya Semua petak itu Bermanfaat dalam kehidupan Kita ini Nabi bukan Rasul bukan Petaknya lebih luas Banyak kamar-kamarnya Kenapa tidak ada kamar Di antara itu Yang lebih mendekatkan diri Kepada Allah Cek semuanya Baik Nah sekarang yang terakhir Yang terakhir ini Ini yang paling dahsyat Kalau antum kerjakan Satu amalan ini Maka delapan amalan tadi Akan ikut seketika Satu amalan ini Saya ulang Antum kerjakan Satu amalan ini Dan ini adalah penutup Dari kajian kita Antum kerjakan Satu amalan ini Maka seluruh amalan Yang tadi Akan ikut serta Di dalamnya Dan amalan ini Yang disebutkan Dalam hadis Riwayat An-Nasai Nabi seringkali Mendawamkannya Adalah Rasulullah SAW Terbiasa Melunaikan puasa Sembilan hari pertama Di bulan Dul Hijjah Dan di antara Sembilan ini Yang spesial nanti Rumus pertama Kalau antum ingin Gabungkan semua Amalan tadi Maka coba Maksimalkan puasa Tanggal satu Sampai dengan sembilannya Memperbanyak sifatnya Ini bukan wajib Ini sunnah saja Tapi nilainya bisa banyak Satu Sampai dengan sembilan Perbanyak Satu banyak tidak Halo Satu banyak tidak Bisa banyak Bagi orang yang tidak pernah puasa Bisa banyak Tapi bagi orang terbiasa puasa Tambah dua Tambah tiga Tambah empat Tambah lima Sampai dengan sembilan Terbanyak puasa Nah puasa itu Di antara rahasianya Satu Bisa meningkatkan ketakwaan Dalam pengertian Mengumpulkan semua jenis ibadah Yang bisa dikerjakan Saya sering sampaikan pada anda Orang puasa itu Jangankan sholat fardu Sholat sunnah dikejar-kejar Beda rasanya Kalau sedang puasa lain Anda Tidak puasa Jangankan yang sunnah Ketinggalan fardu Masih agak nyantai Tapi kalau sedang puasa Jangankan yang fardu Ketinggalan sunnah Gelisah anda Coba cek saat Ramamuan Tarawih itu fardu atau sunnah Sunnah Tapi kalau anda belum tarawih Nggak bisa tidur malam Malam mimpinya dikejar-kejar Astagfirullah Kenapa pak dikejar-kejar Sama siapa? Tarawih Bangun anda Padahal sunnah hukumnya Rawatib juga begitu Baca Quran Silahkan cek Antara puasa dengan tidak puasa lain Anda tidak puasa Belum tentu ada getaran Al-Quran bisa dibaca Al-Quran belum tentu Tapi saat anda puasa Al-Quran bisa menjauh Al-Quran bisa dekat dengan anda Infaq Saat tidak puasa Saat tidak puasa Yang dekat bahkan kasat mata di depan Belum tentu diberi Sama kayak kemarin ya Kemarin sama Nggak ngasih Jalan Tapi saat puasa Nggak kelihatan mata Anda bisa data Bukankah saat Ramadan kemarin Data fakirnya berapa? Miskinnya berapa? Dan sekuat tenaga anda bagikan itu Berangkat sana Berangkat sini Bahkan dari keluarga terdekat Keluarga jauh Anda data Di orang puasa itu Cenderung mengumpulkan Banyak kebaikan untuk dikerjakan Dan hebat yang kedua Dia akan menahan maksiat Silahkan cek orang puasa Pada saat dia puasa Dia akan tahan dirinya Untuk tidak berbuat maksiat Pemarah Itu bisa menahan marah saat puasa Orang yang dusta Bisa telah berdusta saat puasa Silahkan cek Sekarang jadwal buka jam 6 Setengah jam 6 Dia dimaki-maki Ya udah Wah habis tuh Satu buku dibaki-maki Bisa tahan dia Kenapa nggak dibalas? Habis maghrib Tadak Habis maghrib Begitu maghrib Lupa dia Jadi Itu tertahan teman-teman Minimal takut batal Pursanya Takut batal Paham ya?